hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi broensis sama gua Herussang driver oke pada video kali ini gua akan sharing lagi tentang aplikasi driver terpelokait kali ini gua ada di daerah jalan Bugis sambil gua nunggu orderan sambil gua bikin video jadi gini ada ini rekan-rekan subscriber yang wa pihak wa gua dia wa gini Bang apa handphone gua hilang sementara aplikasi gua belum gua lockout terus email nomor semua ada di handphone itu yang untuk login ke driver mitra terpelokait ini sebuah pelajaran penting ya penting buat gua juga dan juga buat rekan-rekan rumah yang insyaallah semoga pesan ini bermanfaat untuk kalian semua ya jadi gini kalau misalkan kalian nemu kasus kayak gini kalian langsung lapor ke pihak terpelokait ke pusat bantuan untuk nomor teleponnya ada di video ini nah jadi ini adalah sebuah contoh sebuah apa ya sebuah pengalaman buat rekan-rekan semua yang memang notabene cuman punya satu handphone cuman punya satu handphone dan email itu serta telepon itu di ada di handphone itu untuk login ke aktif server terpelokait ya kalau bisa kalau udah kelar narik itu langsung lockout aja ya langsung lockout jangan sampai enggak lockout takutnya kejadian kayak gini akhirnya kita yang bingung kutar-kitir nanti takutnya akun kita disalah gunakan ya kalian tahu kan untuk ganti paspor itu gampang banget ya di aplikasi meter driver terpelokait terus belum lagi kita nunggu beberapa minggu untuk laporan segala macem kita harus datang ke kantor dan blablabla ya intinya sih pengalaman aja buat kita semua kalau misalkan habis narik usahakan handphonenya itu di lockout ya untuk menghindari hal-hal seperti ini ketika handphone hilang akhir aplikasinya belum di lockout dan hasilnya kita yang harus bingung untuk melaporkan masalah ini ke pihak terpelokait ya segitulah sedikit sharing dari gua jadi intinya ketika kita sudah tidak narik kalian lockout aja aplikasinya jangan kalian gak lockout takutnya takutnya kejadian kayak gini handphone hilang dan aplikasi masih ke dalam keadaan on nah terus apa masalahnya kalau kita lockout terkadang juga gua pernah seharian gak dapat orderan dan ternyata itu gara-gara aplikasinya nggak go lockout akhirnya pas gua lockout terus gua login lagi baru masuk orderan ya intinya ini pengalaman buat pengadakan semua yang di rumah semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian terima kasih sampai berjumpa di sharing trapelokait yang lainnya